Baiklah bertemu lagi bersama saya Kapka TV. Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci yang tidak mau buang air ya teman-teman. Alias mampet tersumbat atau apa ini atau talinya kendor atau ada koinnya di dalam sehingga dia tidak mau buang air ya teman-teman. Tersumbat. Itu tidak mau buang air ya teman-teman ya. Airnya tidak mau keluar. Ini sudah di dalam posisi buang ya teman-teman. Tapi airnya tidak mau keluar ya teman-teman. Jadi kalau mau dibuang airnya harus di cebuk dari atas ya teman-teman. Kita akan lihat dulu ya teman-teman. Apakah ada koin yang benda-benda lainnya menyumbat mesin cuci hingga tidak mau buang air ya teman-teman ya. Atau talinya kendor atau apa. Kita akan cek dulu ya teman-teman. Sebelumnya kita akan buka dulu baut-bautnya ya teman-teman. Oke, ini sudah terbuka ya teman-teman. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini kita dalam posisi buang ya teman-teman. Dalam posisi buang. Tetapi airnya tidak mau keluar ya teman-teman. Tuh, tidak mau keluar ya teman-teman. Coba kita tarik ya teman-teman. Nah, ternyata ditarik airnya keluar ya teman-teman. Jadi mesin cuci ini bukan tersumbat ya teman-teman. Tapi talinya yang kendor ya teman-teman. Ya, kita akan buang dulu airnya ya teman-teman. Karena kita akan membuka lubang airnya. Oke, ini dalam posisi tutup. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Kita lihat apakah ada yang tersumbat ya teman-teman atau tidak. Nah, ternyata ini juga kotor ya teman-teman. Sekalian saja kita bersihkan dulu ya teman-teman. Ini di dalamnya juga kotor. Biasanya ada koin atau benda-benda sampah-sampah lainnya ya teman-teman. Saat mencuci. Ya, mungkin termasuk di dalam saringan di sini ya teman-teman. Tapi ini tidak ada benda-benda seperti koin atau apa-apa ya teman-teman. Ini kita bersihkan dulu. Ini sepertinya talinya aja yang kendor ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Kita masukkan airnya. Biar sampah-sampahnya keluar ya teman-teman. Oke, kita coba tutup kembali ya teman-teman. Kita kunci yang kotor ya teman-teman. Agar airnya tidak keluar dari sininya nantinya ya teman-teman. Oke, sekiranya sudah kuat. Nah, ini kita dalam posisi buang ya teman-teman. Tapi talinya tidak ada reaksi ya teman-teman. Tidak ada mengangkatnya ya teman-teman. Nah, harusnya dia mengangkat ya teman-teman. Kalau seperti ini, talinya kendor kita hanya... Nah, itu dalam posisi buang ya teman-teman. Tapi ini tidak mengangkat ya teman-teman. Mengangkatnya cuma sedikit. Jadi airnya tidak mau keluar. Nah, ini tinggal kita jepit saja kayak gini. Kita naikin, kita cabut. Ini ada tiga lubang ya teman-teman. Kita pindahkan ke lubang yang kedua ya teman-teman. Nah, agar lebih kencang lagi. Nah, ini kita chest ya. Ini dia mengangkat ya teman-teman. Tuh, tuh. Nah, dia mengangkat ya. Kalau tadi dia tidak mengangkat ya teman-teman. Sekarang sudah mengangkat ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pakai air ya teman-teman. Oke, ini dalam posisi terkunci ya teman-teman. Airnya tidak keluar ya teman-teman. Tuh, lihat airnya tidak keluar ya. Oke, kita lemparkan kembali. Nah, airnya tidak keluar ya teman-teman. Oke, kita akan ubah posisi buang. Nah, airnya keluar ya teman-teman. Berarti penyebabnya di tali tadi ya teman-teman. Talinya kendor. Nah, sekarang kita dalam posisi tutup. Tuh, airnya mati ya teman-teman. Kita dalam posisi buang lagi. Airnya keluar ya teman-teman. Oke, dalam posisi tutup lagi. Airnya tertutup ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, terima kasih. E... ... ... ...